Pemirsa buntut pemblokiran sejumlah platform digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, warganet membuat petisi digital. Tindakan ini sebagai bentuk protes terhadap keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika. Warganet menanggap pemblokiran merugikan secara ekonomi karena banyak masyarakat yang mencari rezeki, diantaranya melalui PayPal, kemudian juga Steam dan juga Epic Games. Warganet juga menyoroti Kominfo yang tidak menyediakan alternatif lain yang bisa digunakan untuk mengganti situs yang diblokir. Hingga pukul 16 waktu Indonesia Bahagian Barat hari ini, petisi di situs ceng.org sudah ditatangani lebih dari 8 ribu orang. Peneliti bidang hukum di Indonesian Institute, Hemi Ferdinandes, menilai, protes publik terhadap pemblokiran beberapa situs merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam hokan tata kelola hukum digital di Indonesia. Ia menyebut, Kominfo tidak mempertimbangkan dampak sosial yang akan muncul. Melalui pemblokiran PSE, pemerintah seolah ingin menunjukkan taringnya kepada perusahaan teknologi besar bahwa Indonesia tidak takut menjatuhkan sanksi ketika mereka tidak mengikuti aturan lain yang ada. Meski begitu, Helmi mengatakan seharusnya pemerintah bisa menurunkan egonya serta mendengarkan dan menindaklanjuti masukan masyarakat sehingga hukum yang dihadirkan benar-benar memberikan perlindungan. Kita lanjutkan berbincang, saya ingin ke Mas Rizky, tadi pertanyaannya ada apa sebetulnya? Kenapa ini harus selesai sebelum bulan Agustus? Kira-kira seperti itu. Bagaimana DPR membaca penerapan aturan yang memang sudah dua tahun lalu itu hadir? Ya Mas, sebenarnya pertanyaan ini bisa, sangat bisa dijawab oleh Kementerian Kominfo. Dari tadi kita seakan-akan menyidang beliau-beliau, tapi nggak ada perwakilan satu pun dari Kominfo. Itu kita sayangkan. Nanti tentu masukan dari Bapak-Bapak semua yang terhormat di sini akan menjadi masukan untuk kami di rapat kerja nanti. Tapi tentu kami, satu poin yang saya ingin soroti, ini sering sekali terjadi bukan hanya di Kementerian Kominfo, tapi di pemerintahan era sekarang. Jadi masih ada isu terkait dengan strategi komunikasi publik. Apakah sudah diantisipasi keresahan yang dirasakan oleh masyarakat sekarang? Ini masalah serius. Bahkan faktanya sekarang ada situs ataupun ada platform yang diblokir, habis itu dibuka, sementara itu kan menunjukkan atau menjadikan indikasi bahwa kayaknya ini tergesa-gesa. Kayaknya ini belum diantisipasi. Kedua, yang harus bisa diantisipasi adalah concern atau kekhawatiran, kecemasan, dan juga ketidaknyamanan dari pihak si PSE itu sendiri. Kita nggak boleh anti swasta di negara. Bahwa ini adalah isu kedaulatan, yes, saya 100% mendukung kedaulatan negara, kita lagi buat undang-undang pelindungan data pribadi, belum selesai, masa sidang depan kita selesaikan sesegera mungkin. Tapi tentu masih banyak yang harus bisa diakomodir. Karena kalau kita tidak memikirkan atau mengantisipasi keresahan dari masyarakat yang sekarang diumumkan atau kita tonton di publik sama-sama. Kalau misalnya keresahan dari pihak swasta juga tidak diakomodir oleh pemerintah, jadi kepentingan siapa? Itu yang didengarkan. Jadi bukan untuk memfitnah atau bukan untuk menyerang secara berlebihan, tapi kita sama-sama harus bisa memberikan masukan yang konsumtif dan saya masih percaya bahwa Kementerian Kominfo nanti akan bisa melindak lanjutinya dengan baik. Lalu ketegasan apa yang sebetulnya pantas untuk dilakukan dalam konteks situasi seperti ini? Tadi dikatakan juga oleh Mas Pratama bahwa memang sudah lama ya, ada platform digital yang mengambil untung di tanah air, tapi tadi pemasukannya, pajaknya itu tidak terserap secara penuh. Bentuk ketegasan apa yang pantas untuk ditunjukkan dalam kondisi seperti ini? Ya, kalau tegas harus ada poinnya. Jangan sampai kita tegas, kalau tidak setuju sama saya, keluar anda dari ruangan. Itu juga kan tidak produktif. Ini banyak masyarakat yang sudah bergantung dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Banyak masyarakat yang sudah bergantung kehidupannya, transaksi setiap hari, dan lain sebagainya di dalam aplikasi tersebut. Nanti kalau misalnya diucapkan, kita harus buat. Ini justru momennya untuk membuat kreativitas, anak-anak kreatif di dalam negeri. Kita setuju, tapi pertanyaannya bukan itu. Kalau itu nanti urusannya literasi digital sudah dikembangkan atau belum? Terus apa program-program pemerintah lainnya yang bisa mengedepankan industri kreatif kita? Itu kita dorong terus. Tapi untuk seakan-akan kita tidak mau ikut dalam global race ini. Dan kita bikin race sendiri untuk secara sepihak mengatakan bahwa kalau anda tidak setuju, ya keluar. Kami sudah peringatkan setelah dua tahun lamanya. Ini yang jadi pertanyaan saya justru. Setelah dua tahun, masih menulai kontroversi. Masih ada penolakan, masih ada beberapa perusahaan giants, perusahaan besar, perusahaan swasta yang investasi di sini, memberikan pelayanan di sini, masih memiliki keresahan. Negara harus bisa memahami itu. Untuk bisa menghadirkan satu solusi yang meaningful, yang berarti untuk seluruh elemen masyarakat. Mas Enda, kalau dari pengalaman Anda sendiri, sebetulnya ekosistem digital kita sejauh ini tanpa ada penerapan aturan PSE ini, seperti apa gambarannya? Kita mungkin belum ideal ya. Yang juga jadi problem adalah tentunya, dan ini berhubungan juga dengan penaturan PSE adalah sumber daya manusia tentunya gitu kan. Kita masih perlu lebih banyak lagi profesional-profesional di bidang IT gitu ya. Ini jadi problem, kenapa? Karena tadi ketika kita mau develop sesuatu, bukan hanya layanan sosial media aja ya, tapi juga bukan tadi layanan menerima pembayaran. Itu kan yang dapat uang di Paypal itu adalah developer-developer Indonesia yang mengerjakan proyek-proyek di luar juga gitu. Termasuk juga untuk transfer teknologi adalah masyarakat asing yang mungkin bekerja di Indonesia menerima uang dari via Paypal juga. Jadi, dan ada sekian banyak lagi aplikasi lain untuk dalam rangka development ya, ada GitHub, ada Stack Overflow misalnya, ada layanan-layanan online yang untuk membuat sebuah website aja, sekarang kita nggak semua layanan itu hanya dalam satu server aja, tapi yang mengambil dari berbagai layanan yang lain. Bahkan website Kominfo pun melakukan hal yang sama gitu. Dan nilai layanannya belum di, ini juga. Jadi, secara ekosistem digital sebenarnya kita belum ideal, tapi nggak juga terlalu jam pertinggalan. Buktinya kita punya raksasa-raksasa digital Indonesia juga ya. Ada Kojek, ada Bukalapak, ada... Artinya menurut Anda, kalau dengan pendaftaran PSE ini, ada sesuatu yang positif kah yang nanti akan jauh lebih berkembang begitu? Nah gini, kalau misalnya penyedia layanan baru ya, saya punya startup, kemudian saya mendaftarkan di PSE Kominfo, lalu ketika kami mendaftar, kita tuh dilayani dengan memberikan misalnya data. Anda butuh apa? Anda butuh data market Indonesia, Anda butuh perizinan yang lebih khusus misalnya dari bidang finansial, dari banking, atau dari transportasi misalnya. Jadi, ketika mendaftar tuh tidak hanya sekedar mendaftar, tapi memang ada manfaat yang kita terima. Begitu juga dengan penyedia sistem elektronik asing. Begitu dia akhir datang ke Indonesia, eh kami mau mendaftar. Si PSE ini juga menyediakan informasi yang dibutuhkan. Anda butuh apa? Anda butuh... Sejauh ini yang diterapkan, apakah menyediakan hal itu? Enggak dong, sekarang kan pendaftaran pun hanya pendaftaran online aja ya. Memang tidak terlalu susah dan tidak dipungut bayaran gitu. Tapi kalau kita lihat, mereka yang sudah mendaftar, asing tuh baru 200-an hari ini saya cek. Terus kemudian domestik ada 8 ribuan. Di luar itu ada jutaan penyedia sistem elektronik yang masuk dalam definisi sistem elektronik itu sendiri ya. Karena website-website pun, websitenya MNC News misalnya, websitenya media, itu juga penyedia sistem elektronik dan harusnya daftar gitu. Kalau menurut definisi yang ada di peraturan itu gitu ya. Dan yang saya sayangkan gini, kalau terlalu lama dibiarkan, lalu kemudian ini yang tiga diizinkan gitu ya. Berikut nanti minggu depan ada lagi yang diblokir. Rame lagi, harus ngomong lagi di media. Dibuka lagi gitu ya. Ya selesai jadinya gitu. Ya baik gitu, jawab ulang deh. Di-stop dulu. Nggak, nanti-nanti personal gitu ya. Kalau memang ada peraturan yang memang kurang tepat, yaudah di-stop dulu, di-evaluasi. Lalu kemudian nanti kita buat lagi yang lebih rapi, yang lebih siap gitu. Baik, saya ingin ke Mas Pratama tadi disampaikan. Sebetulnya banyak sekali ya. Sebetulnya dari analisa Anda, seberapa mampu Indonesia mengelola data yang begitu besar? Gini, sebenarnya ini bukan masalah data ya gitu. Ini masalah aplikasi dan sistem. Sebenarnya kalau kita mau ngambil hikmahnya, ini menjadi momen sebenarnya di Indonesia bahwa ternyata, kita itu sebenarnya nggak bisa ngelawan platform asing saat ini gitu. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita belum mandiri gitu. Kita nggak bisa tuh maksa, apa namanya, Google, kita maksa Facebook, kita maksa yang lain-lain untuk aturan Indonesia. Sekarang mungkin mereka daftar. Tapi ketika nanti pasal-pasal dalam Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 itu mau ditetapkan gitu, misalkan minta pemutusan akses, kemudian minta informasi yang ada di platform mereka gitu, itu belum tentu mereka akan memberikan data tersebut gitu. Atau misalkan ada yang informasi yang membuat gaduh di Indonesia gitu, mau di-take down gitu. Belum tentu mereka akan mau gitu. Padahal mereka sudah daftar. Nah, ini jadi masalah. Karena apa mereka nggak mau? Karena mereka tahu sekali bahwa Indonesia ini butuh mereka. Contohnya kemarin, ketika Kominfo mau press release untuk pemblokiran PSI asing ini, yang digunakan apa? Google, Yahoo Stream, apa Yahoo Stream? Apa? YouTube Streaming. Gitu, ya kan? YouTube Streaming yang digunakan gitu. Ya kan Google yang mau di-blocker ketawa dia. Wah, ternyata pemerintah Indonesia masih menggunakan YouTube Streaming gitu. Untuk mencari informasinya pakai Google Form gitu. Tadi mas ini juga menyebutkan ada aplikasi-aplikasi yang bahkan digunakan di Kementerian Kominfo itu, aplikasi-aplikasi yang sebenarnya belum terdaftar juga di PSE gitu. Nah, ini... Jadi, kalau begitu tadi ya, kalau Mas Enda bilang ditinjau ulang, lalu memulai lagi dengan hal apa yang paling penting? Kita harus mandiri dulu, Mas. Ini menurut saya aturan ini, apa namanya, di-hold dulu gitu, ya kan? Sampai kita proses membuat, apa namanya, aplikasi yang memang core-nya dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu. Kita punya seribu, apa namanya, program seribu startup gitu. Kok nggak ada tuh yang berpikir bagaimana kita bisa membuat media sosial Indonesia sendiri gitu. Membuat, apa namanya, sistem payment seperti PayPal di Indonesia sendiri gitu. Padahal anak-anak Indonesia pinter gitu. Kenapa nggak bisa? Karena untuk membuat aplikasi itu, kalau cuma seribu, dua ribu, sepuluh ribu user, gampang gitu. Tapi kalau usernya udah sejuta, sepuluh juta, seratus juta, itu ribetnya minta ampun. Dan itu butuh dukungan pemerintah, butuh endorse pemerintah, butuh kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, ini yang harus kita buat di kita. Sehingga nanti apa? Nanti kita bisa powerful seperti negara-negara yang mereka mandiri dan ketika ada platform besar itu masuk ke negaranya, yang nggak mau diatur, mereka enak aja. Eh, Anda keluar dari sini gitu. Karena Anda nggak mau ikutan negara kita gitu. Nah, kayak gitu harusnya kita. Kalau sekarang, ya kita berantakan, kita mau ngeblokir mereka, tapi tidak memberikan solusi alternatif bagi masyarakat. Apa yang bisa digunakan masyarakat untuk mengganti sistem yang biasa mereka gunakan. Itu yang jadi masalah. Saya ke Mas Rizky. Beberapa hal yang juga sering didiskusikan, sekalipun sekali lagi juga pernah dijawab beberapa kali oleh Kemenko-Kemenko, melihat dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, benar-benar nggak sih? Ini memang tidak akan merusak demokrasi, kebebasan, berekspresi, menyampaikan pendapat, atau ada hal lain yang perlu menjadi setatan? Kita di DPR pasti akan menuntut terus pemerintah pertama menjalankan amanat dari konstitusi, menjalankan amanat dari undang-undang. Menjaga ruang publik, menjaga ruang untuk berekspresi, dan lain sebagainya. Tapi tadi menarik yang disampaikan narasumber lainnya, ini terkait dengan pelindungan data pribadi. Kita sedang merancang undang-undang pelindungan data pribadi ini, dan mudah-mudahan nanti segera mungkin bisa diselesaikan. Karena menyambut sekali, karena dasar dari pelindungan data itu nanti spesifiknya mengacu kepada undang-undang pelindungan data pribadi tersebut. Jadi mohon doa biar bisa diselesaikan. Tapi yang menjadi isu prinsip di sini adalah isu kesetaraan. Kan sekarang pemerintah galak kepada swasta. Nah, terkait dengan pelindungan data pribadi, yang saya ingin tahu, yang saya ingin bisa yakini adalah nanti kalau sampai permasalahan yang menyangkut terkait dengan badan publik, pemerintah bisa sama tegasnya atau tidak? Baik. Karena selama ini permasalahan terkait dengan data pribadi yang marah yusuf dari BPJS, dari Dulu Lundungi, dan lain sebagainya. Belum ada jawaban, belum ada kepastian, kita butuh kepastian, kita butuh kesetaraan antara kepentingan di private sector, tapi dari pemerintah harus juga bisa bertindak secara objektif terhadap kementerian dan lembaga itu sendiri. Itu sebagai prinsip mungkin penting untuk ditekankan bahwa seandainya nanti ada kesalahan yang dibuat oleh, apa namanya, badan publik atau penyelenggah sistem elektronik dari publik, pemerintah harus bisa sama objektifnya, sama kerasnya, sebagai pengatur lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi saya sangat menyayangkan ini berdampak kepada masyarakat luas. Generasi muda juga lagi pengen berkreasi. Mereka sudah mencari banyak duit dan lain sebagainya dari game online, kita harus bisa kasih wadahnya lah. Jangan sampai nanti justru black market yang rame pakai VPN dan lain sebagainya. Justru di situ mungkin kita bisa tekankan. Khususnya untuk fraksi demokrat, setidaknya isu ini akan nanti diangkat ya setelah reses selesai ya? Pasti. Menurut saya juga bukan hanya dari fraksi para demokrat, tapi kami mempunyai komitmen yang jelas. Jadi kami justru meminta masukan dari para pakar dan masyarakat secara luas, khususnya dari generasi muda yang merasa terdampak untuk bisa menyuarakan kepada kami biar bisa kita hadirkan satu solusi yang berarti sama-sama. Baik, terima kasih Mas Rizky, Aulia, Rahman. Thank you Mas, terima kasih. Bota Komisi 1 DPR itu telah bergabung, kabarnya akan ada agenda lain. Tapi sekali lagi terima kasih sudah bergabung di MNC News Prime. Mas Enda dan Mas Fulatama, kita nanti lanjutkan. Oke, setelah jeda. Mas Enda, tetap ditahan. Kita lanjutkan setelah lagi. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime. Terima kasih.